Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya akan jelaskan mengenai part kedua dari membuat surat Kemarin kalian sudah mengirimkan surat Kemudian sekarang kalian sudah menerima juga surat dari sekolah lain Jadi tugasnya di minggu ini kalian membuat surat balasan itu ya Oke jadi saya sudah siapkan portal untuk kalian mendapatkan surat dari sekolah lain Alamatnya disini bisa kalian akses melalui google chrome Saya akan coba demonstrasikan di google chrome bentuknya seperti apa Oke jadi ini ketika kalian mengakses halaman yang saya share ini Di halaman ini Nanti ini juga akan saya copykan di google classroom atau deskripsi video ini Tampilannya akan seperti ini Sebentar saya zoom dulu Oke Nah ini adalah list semua siswa yang mengumpulkan surat beserta Surat dari partnernya di sekolah lain Oke ini suratnya adalah 91 Kalau mau nyari satu-satu kan terlalu susah Kalian bisa gunakan fasilitas yang ada di browser Lewat find in page ini nanti Oke jadi formatnya disini Kalau kita lihat Nama yang depan dari SMK gombong Yang belakang dari sekolah partnernya Sebentar Oke Pastikan nama kalian Yang dibuka nanti nama kalian sendiri Cari namanya Kelasnya Kemudian kalau yang Dari SMK gombong ada nomor urutnya Kelas kemudian yang paling belakang itu nomor urut Kalau di sekolah partner Hanya nama kemudian ada Kelasnya tapi saya tidak tahu nomor urutnya berapa Oke Formatnya ada 90 seperti ini Misalnya namanya Nur kita harus cari satu-satu Susah Jadi gunakan fasilitas find in page Dari menu samping Find in page Begini ya Di enter saja Nur Kemudian Kan muncul semua kata yang kita tuliskan Kita bisa gunakan anak panah kebawah Untuk mencari Sampai namanya Kita cari kita dapat nama yang benar Misalnya saya akan bukan Untuk atas nama Aisha Nur Cahyo misalnya ini TSMA nomor urutnya 19 Kalau di klik nanti di dalamnya Akan ada dua file Yaitu surat yang kalian tulis Dan surat dari partner kalian Oke Ini ada dua Nah yang perlu kalian download adalah Surat yang punya partner kalian Download dulu suratnya Kemudian buat Jawabannya Surat balasannya Lalu Upload Kedua file itu Surat yang dari Partner kalian Sama surat balasan kalian Upload semuanya di Google Classroom Setelah di upload Nanti Agar partner kalian juga bisa Mendapatkan suratnya Saya akan upload di halaman Ini lagi Nah kalau misalnya sudah masuk Ke file ini Tapi salah nama Kalian bisa kembali Menggunakan Parent Director ini Yang atas Kalau di klik Dia akan kembali ke tampilan awal Seperti itu Oke jadi ada dua Surat yang di upload ya Surat yang punya kalian Balasannya Sama Surat yang dari Partner Kalian Oke di upload di Google Classroom Jadi yang punya partner kalian Tinggal download Lalu buat surat balasannya Lalu upload Dua-duanya Oke thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati